Proses awalnya tuh nganung, pisang dikupas ya gitu ya, terus dibakar, terus baru digabengi, ya nanti terserah mau pake topping apa, soalnya macem-macem gitu. Pakainya pisang apa tuh Pak? Pisang kebua Mas. Pisang kebua? Iya. Sehari habis berapa tandan pisang Pak? Kalau sehari rata-rata ya 20 tandan Mas ya, sekitar 20 sisir, 20-25 lah gitu lah. Kalau malam minggu gitu, kalau enggak paling 20 gitu. Itu kalau jadi porsi berapa itu Pak? Itu kan kalau rata-rata itu satu sisir itu ada sembilan, sembilan porsi. Posisinya dibakar ya Pak? Iya, posisinya udah dibakar dulu baru digabengi. Kalau belum dibakar digabengi bisa nanti pas diambilnya tuh lengket. Perkenalkan, nama saya Pak Yudi. Saya berdagang pisang planet di Jalan Gajah Mada. Saya jualan di Jalan Gajah Mada ini sejak tahun 1993. Sebelumnya saya jualan di Jalan Pemuda. Terus pindah sini saya tahun 1993. Selai nanas ya, coklat, kacang, gula. Sama kantor manis gitu. Topiknya banyak ya Pak ya? Topiknya ya ada enam gitu ya. Masih pakai daun pisang ya? Masih ya, kalau daun pisangnya nggak ketinggalan gitu. Boleh dibilang pisang planet di Semarang ini cuma keluarga dan Jalan Gajah Mada? Sekarang, kalau dulu ya nggak. Dulu ada tetangga yang jualan ikut juga banyak gitu ya. Kalau sekarang yang masih bertahan dari keluarga gitu ya. Itu boleh dibilang ya nggak ada saingan ya Pak Yudi? Ya Alhamdulillah nggak ada. Jadi harapan bisa panik ke usia ini apa Pak? Kalau harapannya ya mintanya supaya lebih maju gitu kan gitu. Kita juga optimis lah nanti majuin sawah gitu. Sebenarnya kan bagaimanapun juga kan saingan makanan sekarang sudah banyak gitu. Kayak mungkin kayak makanan gini kan masih juga ada yang nyari gitu Mas. Mereka dulu baru dikasih keju, dikasih coklat, kental manis gitu. Kalau yang selain nanas, gula itu nggak. Cuman kacang coklat, keju, coklat-keju pakai. Kalau bakar gini berapa menurut? Kalau bakar gini ya kira-kira pokoknya kalau udah panas matang diangkat gitu Mas. Berarti ini satu porsi ini pisangnya dua ya Pak? Dua ya betul. Ada aroma arangnya ya Pak? Ada. Lebih sedap ya. Pisangnya harus kepo ya Pak? Harus kepo Mas ya. Kalau kepo kan dia tuh sifatnya kan kenyal. Jadi pertama dibakar aja lembek, tapi kalau udah dingin dia tuh kan kenyal. Kalau selain kepo itu kayak pisang raja tuh mau lembek-lembbek, terus kan dia malah, kadang malah nggak bisa dibakar gitu. Berair kan, kalau kepo itu kering. Iya atasnya masih dikasih Mas. Jadi iya topengnya tuh di tengah di atas Mas kasih. Kalau model kan paling banyak di gerobaknya sih Mas. Iya kalau model paling banyak gerobak. Kalau kayak pisang kan mungkin pisang, keju kan nggak begitu ya. Di awal-awal gerobaknya yang mahal gitu. Jadi awal-awal apa udah seram ini Pak? Ya enggak Mas, kalau dulu pertama ya nggak begitu rame. Cuman karena dulu kan sudah, dari pemuda kan saya sudah juga, sudah punya langganan. Jadi begitu pindah sini, ya dari yang biasa beli ke saya, akhirnya beli sini juga Mas. Dulu awal-awalnya ya sepi juga, nggak begitu rame. Cuman kan waktu 2000 ke bawah itu kan makanan belum begitu banyak banget ya. Memang cepat sih rame-nya gitu. Sebelum makanan begitu banyak, memang rame-nya luar biasa Mas, benar. Kan sana dulu jualannya siang Mas, mulai pagi, nanti sampai sore, kadang sampai jam 8. Kalau sekarang kan sore aja, jam 5 sampai jam 12 malam. Rekor Pak, dulu sampai berapa Pak kalau pas rame itu Pak? Kan dulu belanjanya di jual ya. Jadi habis diantar, habis diantar itu sehari bisa sampai 4 kali antar gitu. Kalau dihitung sisir sampai berapa dulu Pak? Kalau pas rame itu Pak? Kalau dulu sekali ngambil itu kan 15-20 itu satu anter. Sampai ya sekitar 60-an lah, 60-50. Dulu tapi loh Mas, kalau sekarang nggak ada segitu. Sekarang turun ya Pak? Iya, sekarang keluarnya kan malam aja Mas, kalau dulu dari pagi Mas. Pernah nggak sih Pak ngalamin sepi banget itu Pak? Pas pandemi kemarin Mas. Pandemi kemarin tuh sampai... Sampai satu hari dapat dua sisir pernah, sesatu sisir ya pernah. Makanya pas pandemi kemarin ya banyak niburnya, terus terang aja. Soalnya jualan pun nggak bisa nutup Mas. Kalau usaha bisa pelanjut ini, lo butuh rata-rata modal hariannya? Kalau rata-rata modal hariannya itu kan pisahnya kan kita ngambil rata-rata, saya ngambil 25 sisir ya Mas ya, walaupun kalau umpama hari ini nggak habis kan besok nambahin lagi. Itu satu sisir kan 20.000, 20 antara 17-20. Kalau 20.000 kan kali 25, sekitar 500 itu pisahnya. Belum kejunya, ya. Itu rata-rata 600-an lah gitu. Modal hariannya? Iya, modal hariannya aja. Iya, modal hariannya aja. Iya, 600 kadang kalau pas agak sepi kan kita juga belanjanya dikurangi gitu ya. Nggak, ya bisa sampai 400-300 gitu. Jadi kalau ini resepnya sama semua? Resepnya sama selai nanas, mati gula gitu. Prosesnya sama ya? Cuman mungkin kalau yang sana yang keju, coklat kacang itu mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada, mungkin masih coklat 1, coklat kacang 1. Oh iya, coklat kacang 1, coklat kacang 1. Oh iya, coklat kacang 1, coklat kacang 1, ya. Ini jam berapa sih, Pak? Jam 5, Mas. Ada kutubnya? Sampai jam 12. Iya. Kalau paling cepat, tidak cepat apa? Cepat, kalau cepat ya sampai jam 10. Mas. Ada rencana bekacang nggak, Pak? Ada, Mas. Rencananya nanti mau bekacang, Pak, insya Allah nanti di daerah Padararan kan itu kan pusat oleh-oleh, Mas. Iya. Rencananya di situ nanti. Ini kalau usianya tak berkembang, tak berhasil sukses nantinya ada keinginan apa-apa, Pak? Iya, belum tahu juga nanti ya, Mas. Sekarang soalnya kalau haji kan harus menunggu sampai berapa tahun gitu, Mas. Tipsnya usianya jaringan bisa bertahan sampai sejadinya lama, Pak? Tipnya ya itu, Mas. Satu, kita sebenarnya kan kalau usaha ya mungkin bisa naik turun ya, Mas. Kita dengan wajah, Mas. Jualan kan kita harus optimis. Kita keluar pasti dapat gitu aja. Prinsipnya gitu aja. Kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Kalau untuk pemula usaha, ya memang kalau pemula usaha harus sabar dulu, Mas. Harus sabar dulu, terus kita juga harus pinter-pinter nyari tempat, dalam arti gitu ya, tempat ini cocoknya di mana gitu ya. Kalau kayak pisang gini kan cocoknya kalau kayak tempat oleh-oleh, untuk yang khas itu kan pas gitu. Jadi kalau masuk kampung kan ya online gitu ya, kalau untuk dinyadukan harus ke titik-titik yang rame gitu. Terima kasih.